Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin update lagi Perkembangan dari burung sogon Yang dulu saya dapatkan dari Ombyokan Nah jadi burung ini bukan burung yang saya Ombyok kemarin Kalau kemarin itu kan saya dapatnya sudah full metallic Nah untuk yang ini juga dari Ombyokan namun masih trotol ya teman-teman Ini yang ada di video kemarin Di waktu saya memberikan tips cara memilih burung sogon yang bagus Nah seperti yang saya bilang di video sebelumnya Bahwa saya akan terus mengupdate perkembangan dari burung sogon ini Agar teman-teman nanti tahu seperti apa perawatannya Dan seperti apa hasil yang didapatkan dengan perawatan sederhana Yang saya terapkan kepada burung ini Nah jadi singkat cerita setelah saya melakukan beberapa tahapan Karena ketika memelihara burung sogon sendiri Saya selalu melakukan beberapa tahapan Yang pertama ketika didapatkan dari Ombyokan adalah pengkondisian Dimana burung tidak kita lakukan apa-apa Sampai stresnya berkurang dan tenaganya pulih Setelah itu baru saya lakukan tahap kedua Yaitu melatihnya untuk makan ekstra fooding Seperti ulat kandang ataupun keroto Nah kemudian untuk tahap keduanya sudah selesai Yaitu burungnya sudah mau makan keroto ataupun ulat kandang Kemudian tahap ketiganya adalah Kita naikkan birainya agar burungnya mau bunyi Nah jadi pada update kali ini Saya sudah melakukan tahapan yang ketiga Meskipun burung ini masih muda Tapi burung ini dapatkan dari Ombyokan Sehingga burungnya itu masih giras Apalagi saya juga tidak melakukan penjinakan kepada burung ini Karena memang saya lebih suka burung sogon itu yang semi giras nantinya Dan bisa dilihat disini untuk burungnya cukup giras ya teman-teman Namun girasnya itu bukan nabrak ruci sangkar Melainkan hanya loncat-loncat aja Nah kemudian bagaimanakah perkembangannya pada saat ini Untuk saat ini burung sogon ini sudah mau keluar suaranya Ya kalau mungkin saya tidak melatih burung ini untuk makan ekstra fooding Mungkin dari kemarin sudah berbunyi Namun karena saya melatihnya makan ekstra fooding dulu Tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi Sehingga baru saat ini burungnya itu mau keluar suaranya atau mau berbunyi Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran untuk bunyinya sendiri Masih ngeriwik ya teman-teman Namun sudah belajar ngobra juga Dan untuk video ketika burung ini berbunyi sendiri juga ada Teman-teman bisa lihat dulu video berikut ini Namun mohon maaf ya kalau suaranya itu agak tidak jelas Karena kebetulan di depan rumah saya itu banyak sekali burung masteran liar saya Yaitu burung gereja Jadi nanti suaranya ada sedikit campuran burung gerejanya Namun teman-teman tetap bisa mendengarkan suara dari burung shogun saya ini Ketika sedang rewik Dan berikut ini adalah Cuplikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi itu tadi cuplikan dari burung shogun nombyokan saya Yang sekarang sudah mulai berbunyi Nah jadi untuk suaranya sendiri sudah mulai keluar Yaitu mulai ngeriwik Kemudian diimbangi juga dengan burungnya belajar ngobra Kemudian selain burung ini sudah mulai berbunyi atau sudah mulai ada birahi Burung ini juga memiliki mental yang cukup bagus kalau menurut saya Dimana ketika burung ini saya dekatkan dengan burung shogun saya satunya Burung ini ternyata memiliki respon yang bagus Dimana dia itu mau menyerang Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Jadi dia itu tidak ketakutan ataupun tidak loncat kesana kesini Melainkan dia itu tenang Kemudian ketika ada kesempatan dia langsung menyerang Nah ini menandakan bahwa burung ini memiliki mental yang cukup bagus Tinggal nanti kita lakukan perawatan lebih maksimal lagi Agar burungnya ini memiliki birahi yang pas Emosinya juga pas Sehingga burungnya mau berbunyi ketika kita dekatkan dengan burung shogun yang lain Namun tentunya itu semua membutuhkan proses dan juga waktu yang cukup lama Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Jadi untuk tahapan ketiga ini PR saya adalah menaikkan birahinya Sehingga burungnya itu akan lebih rajin lagi berbunyi Kemudian tahap terakhirnya adalah Kita memunculkan emosi atau melatih mentalnya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Perkembangan dari burung shogun yang dulu saya dapatkan dari Ombyokan Nah untuk kedepannya tentu saja akan saya lakukan update lagi di kemudian hari Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati